Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Gamer School dan di video kali ini, gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Mythic Samkok nah kali ini gue bakal bahas untuk build terbaik ataupun build paling OP buat difraksihan ataupun difraksi koalisi nah ini menurut pendapat gue pribadi ya jadi kalau misalnya kalian punya pendapat lain, it's okay, gak apa-apa silahkan komen di kolom komentar seperti biasa, untuk pembahasan kali ini lebih ke diskusi ya oke, nah gue dapet referensinya yang pertama dari Discord yang kedua dari player-player Sultan jadi ya ini gue udah coba cek semua buildnya yang paling bagus itu apa aja jadi gak cuma build kantong ya build taktik juga bakalan berpengaruh banget semenjak ada fitur terbaru dari taktik ini untuk fraksi dari koalisi ataupun Han ini kalau menurut gue makin sini makin OP ya kalau menurut gue guys ya oke, kita bakal coba lihat referensinya dulu yang pertama ya gue pasti lihatnya itu dari player Sultan ya kalau untuk di Discord itu ya gue tanya-tanya sama player-player yang lain ataupun ya mungkin rekan tim yang ada di Discord ya itu gue pasti tanya-tanya untuk build terbaiknya tapi ya tetap aja sama ya pas gue coba cek ya nah sebagai referensi gue bakal bahasnya dari si Faerie dulu nih cuman disini yang gue lihat untuk si Faerie dia itu ada hero tank tapi bukan di fraksi koalisi ya pakenya itu fraksinya apa namanya fraksi Wu gue agak lupa namanya Zotai nah kita bakal coba cek untuk formasinya nah seperti biasa gue udah pernah bilang kalau misalnya kalian udah mentok untuk kantongnya coba kalian lengkapin ke kantong yang warna merah dan ternyata si Faerie ini tuh bener-bener luar biasa banget dia mentokin semuanya kantongnya itu bener-bener pure warna merah semua ya tuh ada yang masih warna kuning dan ya masih ada beberapa ya cuman kebanyakan yang gue lihat ini kantongnya udah masuk di warna merah tapi jangan lupa kantong yang satu ini perubahan situasi besar ini wajib banget di fraksihan ataupun di fraksi koalisi kalau misalnya kalian gak punya ini nanti kalian gak bakalan bisa dapet tambahan rank ataupun tambahan energi buat ultimate hero-nya dan kalau misalnya kalian masih kekurangan untuk inggotnya gue saranin sesuaikan dulu aja untuk masalah build dari fraksihan itu udah pernah gue bahas ya ini untuk di early guys inget untuk di early apalagi ketika kalian bener-bener lagi nyari kantong yang warna merah untuk early kalian bisa pake buildnya yang seperti ini guys ya nih kita bakal coba liat untuk yang lubu nah seperti ini guys ya pastikan ada 3 kantong warna oranye nah kalau misalnya kalian udah punya ingot banyak kalian udah bisa beli kantong warna emas udah beli kantong yang warna merah nah ini bisa kalian sikirin aja gak apa-apa kalian gunakan untuk hero yang lain juga gak apa-apa dan kalau misalnya gak kepake gimana bang? ya itu udah resiko guys kalau misalnya kalian main 3 tim 1 tim di fraksi koalisi 1 tim di fraksi su 1 tim di fraksi way misalnya kayak gue seperti ini guys ya dan ini ya udah otomatis guys bakalan ngebuang banget untuk kantong-kantong yang gak berguna banget tapi gak apa-apa semakin tinggi tingkatan kantongnya semakin bagus inget efeknya tuh bakalan dapet ya untuk kantong ya makanya ini bener-bener OP banget apalagi si lubunya udah startupin ke bintang 6 coy ini bener-bener luar biasa banget nah jangan lupa kalian juga harus beli kantong yang namanya artefak jalan buntu ini wajib banget oke ketika kalian ingin aktifin ultimate lubunya sampai 3 kali kalian harus punya ini bang terus untuk yang perubahan situasi gimana bang? tetep harus ada pokoknya untuk kantong yang warna merah yang seperti ini wajib ada ya sisanya kalian tinggal pake yang lain kalau misalnya kalian dapetin kantong merah yang buat pengurangan di mek pake aja gak apa-apa kalau misalnya kalian dapetin saudara taman persik juga gak apa-apa pake aja gak apa-apa sisanya kalau misalnya kalian ada ingot lebih sampai 30 ribu ingot beli kantong yang warna emas seperti ini oke nanti kita bakal coba liat highlightnya untuk battle-nya dari Ferry melawan Lone Forever ya ternyata bisa se-OP ini ya luar biasa banget ultimate-nya 3 kali guys 3 kali oke kalau misalnya kalian punya artefak jalan buntu kalau gak ada ya paling lubu kalian hanya ultimate sampai 2 kali kok bisa 2 kali bang? 2 kalinya dari mana? nah 2 kalinya itu dari artefak kalian yang udah naikin di level 50 nanti disini ada keterangannya setelah melepaskan skill ada 40% peluang menambah 1 skill yang tidak mengurangi rank dengan damage sebesar 40% dari skill asli nah jadi otomatis nanti lubunya itu bakalan bisa ulti lagi yang kedua cuman peluangnya itu 40% jadi kadang bisa 2 kali kadang bisa 1 kali tapi kalau misalnya kalian lengkapin dengan artefak yang ini mungkin bisa 3 kali mungkin bisa 2 kali itu aja ya dan juga disini ada Jiasu nah Jiasu pun juga sama dia pakai artefak yang namanya jalan buntu alasnya kenapa? biar bisa ultimate 2 kali karena disini ada keterangannya guys ya setelah melepaskan skill jika gagal mengalahkan target akan beraksi 1 kali lagi maksimal 1 kali setiap ronde jadi untuk kantong emasnya yang paling cocok adalah ini guys untuk difraksi koalisi ya tapi ini juga bisa dipakai untuk difraksi Wu difraksi Wei difraksi yang lain intinya bakalan worth it banget ini semua fraksi bakalan masuk karena tipenya itu hero DPS ya tuh jadi semuanya bakalan masuk coy koalisi kalau menurut gue udah bagus ya untuk build-build seperti ini oke dan kita bakal coba cek lagi nah ini ada Zotai kenapa harus pakai Zotai? karena Zotai jujur aja sih ya ini OP banget coy bener-bener kuat banget apalagi ada efek healnya yang diterima itu bisa meningkat 20% jadi kalau misalnya dibandingkan dengan Dongzo lebih bagus Zotai dan iya sekarang aja gue lagi ngincar banget untuk Zotai ya biar startupin masuk ke bintang 6 baru masuk di bintang 4 sih guys oke nah itu baru kantongnya baru kantongnya ya untuk buildnya belum build yang lain nah kita bakal bahas untuk build taktik oke kita bakal coba ceknya di lihat formasi ya nah untuk build taktik gue saranin kalian harus pakai taktiknya si Jiasu alasnya kenapa? iya mungkin kan udah banyak yang tau skill ultimate nya Lubu itu bisa ngestun alasnya kenapa? karena dia pakai taktik 1000 mil terbungkus S ini adalah taktiknya Jiasu guys ya makanya dari sekarang gue lagi ngincar banget dan iya gue sedang mencari item yang namanya adalah apa ya gue gak lupa guys nah ini dia gue udah selesaikan semuanya untuk pemahamannya dan iya gue lagi nyari diagram semesta wey kalau udah dapet bakalan gue aktifasi dan langsung gue pakai untuk Lubu gue guys nanti kalian coba cek aja pasti OP banget bisa ngestun bisa ngestun apalagi kalau misalnya kalian punya Zouchi ya Zouchi ternyata juga bisa ngestun guys untuk skillnya gue baru ngeh banget ya ini bener-bener luar biasa banget sih kalau mencari Zouchi ya wah wah untung aja gue udah seterapin bintang 1 dan udah gue pakai di lineup gue ya walaupun ya kekurangannya gue harus ngebuang hero oranya gue yaitu Zhang Jiao kalau gak salah itu gue buang dan Mayota sekarang untuk lineup gue itu 2 hero oranya 4 hero merah ya bener 4 hero merah ya nih gue udah pakai lineup seperti ini dan ini banyak juga hero merah yang gue pakai cuman kalau bisa kalian jangan seperti gue ya untuk tim 2 dan tim 3 nya ini terlalu banyak tapi ya kalian tinggal coba cek lagi aja barangkali ada yang lebih cocok untuk tim kalian yang lebih baik lagi nah kita bakal coba lihat untuk preview nya itu aja ya untuk masalah build ya gue gak perlu bahas panjang kali lebar intinya itu sama cuman taktiknya itu juga ya kalian tinggal coba cek aja yang seperti tadi taktiknya nah kita bakal coba lihatnya di arena dan ya kita bakal coba cek disini di rank bukan di rank ya duel guys ya cuman yang gue heran ini bisa menang guys ya melawan battle power yang CP nya itu di sekitaran 325 juta bedanya 100 jutaan ya mungkin di sekitaran segitu ya cuman bisa menang kita bakal coba lihat replay nya let's go penasaran nih kita bakal coba lihat dulu nah ini dia oke bener-bener luar biasa banget guys sumpah loh oke kita bakal coba lihat dulu oke build nya seperti ini ini masih ada efek solid ya karena ada kantong yang tak bergeming untuk si Zotai oke 2 kali ultimate kita bakal coba lihat lagi apakah bisa 3 kali ultimate bayangkan makanya kalian harus beli kantong yang tadi ya yang gue bahas ya artefak apa tadi gue gak lupa guys itu bagus 2 kali kah oke kena stun loh bayangin kena stun what the heck what the heck guys kena stun oke wow wow oke santai kita bakal coba lihat dulu wah gak bisa apa-apa guys guanyu nya gak bisa apa-apa loh keren 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 waduh udah ini di luar nurul banget guys udah pasti opel loh wajib banget ya untuk zochi ya kalian pake ya wajib wajib pake guys apalagi kalian harus punya kantong yang tadi gue bahas ya gila ini gak ada obat sumpah kita lewatin aja udah pasti menang lah guys gak bisa berkutik sih sumpah ini nah kita bakal coba lihatnya si kokang ya kokang ada si ini guys gue agak lupa namanya siapa ya eee zuyu oke kita bakal coba lihat replaynya apalagi ada sunce yang udah masuk di bintang yang keempat eh ke enam what the heck ini kita bakal coba lihat dulu ya bintangnya 33 loh harusnya ini bisa menguntungan bisa menang guys harusnya tapi apakah bisa menang oh wah iya bener ada efek solidnya dan yang kena itu adalah si zotainya kasian banget sih sumpah zotainya guys tapi belum mati loh what the heck kok bisa gak mati-mati bentar loh ini kok gak mati ya zotainya wah ada yang gak beres ini kantongnya ini kantongnya apa guys oh dia gak bisa mati ya kantongnya ya soalnya gue pernah lihat ada kantong yang bener-bener bisa bertahan hidup sampai akhir match ya jadi sampai akhir putaran coy kita bakal coba lihat dulu bentar dulu ini gak mati-mati sumpah loh zotainya luar biasa gue penasaran guys ini zotainya pakai build apa ini guys wah gila oke wajib 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 kalian harus mati ya kalau yang seperti ini bisa jadi rekomendasi banget wuuuh kalah guys gak ada apa-apanya di fraksi wah ini bisa jadi rekomendasi gue ini kita skip aja ya gue penasaran si fairy pakenya apa sih si zotain entah dulu guys kita cek dulu ya wah gila ini di luar nurun banget kita bakal coba cek untuk formasinya zotain dia pakai apa guys bukan kantong ya taktik kayaknya nih eh taktik dia gak ada terus dia pakai apa yang ini kah gak mungkin coy kok dia bisa hidup lagi kok bisa kuat seperti itu apa karena ini oke kita bakal coba lihat dulu ya karena gue penasaran banget guys kenapa dia bisa sehebat ini an li ying an li ying itu apa sih guys kok dia bisa kuat banget ya gak mati-mati ya ini gak ada itunya loh RTF gak ada taktiknya maksud gue ya gak ada taktiknya guys wah gila ini gue gak bisa seperti ini taktiknya ada yang mungkin bisa mempengaruhi banget kita bakal coba ceknya itu disini ya di universal kalau gak salah kan untuk taktik gue juga agak lupa ya guys itu ada dimana ya yang ini kan bentar loh gue bakal coba cek dulu ya untuk taktiknya ya nah ini dia guys untuk taktiknya ini taktiknya punya si Huatou dimana deskripsinya itu keterangannya ketika menerima damage mematikan hero tidak akan langsung mati dan efek ini akan berlanjut hingga ronde terakhir jadi kalau misalnya kalian pake ini kayaknya bisa awet sih untuk hero tanker kalian ya cuman yang gue lihat tadi zoltenya bener-bener kuat banget an li ying itu apa coy kok bisa seperti itu ya tapi gue coba cek tadi untuk masalah taktiknya gak ada si Ferry ya yang ini guys ya gue udah coba cek itu gak ada coy tapi bisa sehebat itu ya kantongnya cuman seperti ini loh what the heck luar biasa banget hmm apa ini imun oh mungkin ini ya imun guys 6% immortal ini apa boros ini yang di advance ke tingkat 19 coy what the heck oh my god ini cukup luar biasa banget ya wah wajib sih gue harus punya zote ini untuk ganti sih dongso gue ya oke mungkin itu aja guys ya untuk pembahasan dari build terbaik ataupun build terop buat di fraksihan ataupun koalisi kalau misalnya kalian punya tambahan silahkan komen di kolom komentar kalau misalnya gue ada salah kata ataupun yang lain mohon ma banget nanti kita bakal coba lanjut lagi di next video ya see you next time sampai jumpa bye bye yeay